Intro Saudara terkasih, shalom Masuk ke bulan baru dengan tema yang baru yaitu Revive Nah saudara, setelah bulan pertama tema kita Rebirth Dilahirkan kembali Posisi kita dikembalikan pada posisi penciptaan Yaitu menjadi serupa dengan dia Dipanggil dengan satu tujuan yaitu untuk berbuat baik Kemudian bulan kedua renew, diperbarui Tuhan memperbarui kita mulai dari cara berpikir kita Kemudian bulan ini temanya adalah Revive Makna atau arti kata Revive adalah Dihidupkan kembali Atau memperoleh kembali kehidupan Atau kembali dalam keberadaan semula Nah saudara terkasih Yesus Kristus adalah pribadi yang sangat berkuasa Itulah sebabnya dia disebut sebagai Tuhan yang maha kuasa Kuasanya sangat besar sekali Dan yang paling mengembirakan adalah bahwa dia sangat mengasihi kita Yang sangat mengembirakan adalah dia sangat mengasihi dan memperhatikan kita Nah saudara terkasih Kita perlu menyadari bahwa sekalipun kita punya Tuhan yang mempunyai kuasa yang begitu besar Tetapi kalau dia tidak mengasihi kita Tidak memperhatikan kita Maka kuasa yang dimilikinya itu tidak ada pengaruhnya dalam kehidupan kita Yang menjadikan kuasanya begitu berpengaruh dalam kehidupan kita Karena dia sangat mengasihi kita Yang setuju katakan amin Katakan bersama saya Tuhan Yesus Terima kasih untuk kasihmu yang begitu besar kepada saya Nah saudara terkasih Ketika kita datang kepada Tuhan Yesus Tuhan Yesus pasti menerima kita Apa adanya tanpa syarat Itulah yang disebut kasih agape Kasih yang tanpa syarat Nah Tuhan Yesus rindu Sebagai perwakilan kerajaan ala di muka bumi Setiap kita memiliki kasih yang seperti dia Bisa menerima sesama kita Bisa menerima sesama kita Apa adanya dengan segala kekurangan Bahkan mengampuninya Berapa kali? Tujuh kali Tujuh kali Tujuh kali Tujuh puluh kali Tujuh kali Melalui proses yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari Tuhan mengajak kita untuk kita bertumbuh Kasih kita semakin lama Semakin besar Seperti Tuhan kita Mari saudara terkasih kita cek dalam kehidupan kita Sudahkah kita menjadi pelaku firman Tuhan Atau kita hanya sekedar menjadi pendengar firman Tuhan Tuhan mau kita menjadi pelaku firman Tuhan Sebab ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan Saat itulah buah-buah dalam kehidupan kita muncul Tuhan mau kita tidak hanya sekedar bertumbuh Tetapi Tuhan mau kita berbuah Yang setuju katakan amin Oleh karena itu mari Di awal bulan yang masih baru ini kita cek Sudahkah kita betul-betul hidup dalam kasih Atau hanya abang-abang lampe saja Manis di bibir tapi pahit di hati dan pahit dalam perbuatan Nah saudara terkasih Ketika kita datang kepada Tuhan Yesus Tidak ada pergumulan dan masalah yang tidak bisa diselesaikan Apapun masalah yang kita hadapi Tuhan sanggup menyelesaikan Bahkan Tuhan sanggup dan berkuasa Menghidupkan kembali yang sudah mati Itu luar biasanya Tuhan Tuhan sanggup menghidupkan kembali Bahkan apa yang sudah mati Revive Ya saudara Hari ini kita akan belajar Dari kehidupan Yairus Seorang kepala rumah ibadat Yang anaknya mati dan dihidupkan kembali Oleh Tuhan Yesus Untuk yang senang judul Temanya tetap revive Tetapi judulnya adalah Meraih mujizat Dari sini kita akan belajar Ternyata untuk terjadinya mujizat dalam kehidupan kita Itu ada bagian yang harus kita lakukan Ada bagian yang harus kita jalankan untuk meraih mujizat itu Sehingga mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita Lukas 8 ayat 40 sampai 42 Nah saudara terkasih Judul dari perikub ini adalah Yesus membangkitkan anak Yairus Dan menyembuhkan Seorang perempuan yang sakit pendarahan Nah kita tidak Kita akan membahas tentang Bagaimana Yairus Bisa meraih Mendapatkan mujizat Dari Tuhan Yesus Ketika Yesus kembali Orang banyak menyambut dia Sebab mereka semua menanti-nantikan dia Semua orang kemanapun Yesus pergi Itu selalu dinanti-nantikan orang Mereka akan berbondong-bondong Untuk mendekat kepada Yesus Sebab Yesus melakukan apa yang dikatakan Yesus melakukan apa yang difirmankan Ketika Yesus berkata tentang kasih Maka Yesus hidup di dalam kasih Maka datanglah seorang yang bernama Yairus Ia adalah kepala rumah ibadat Sambil tersungkur di depan kaki Yesus Ia memohon kepadanya Supaya Yesus datang ke rumahnya Karena anaknya perempuan yang satu-satunya Yang berumur kira-kira 12 tahun Hampir mati Dalam perjalanan ke situ Yesus Didesak-desak orang banyak Kita melompat Kita tidak baca ayat 43-48 Ayat 43-48 Itu mengisahkan tentang bagaimana Seorang yang sakit pendarahan 12 tahun Mendapatkan mujizat ketika menjamah jubah Tuhan Yesus Ayat 49-56 Ketika Yesus masih berbicara Datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu Dan berkata Anakmu sudah mati Jangan lagi engkau menyusah Nyusahkan guru Tetapi Yesus mendengarnya Dan berkata kepada Yairus Jangan takut percaya saja Dan anakmu akan selamat Kata-kata penghiburan Yang keluar Selalu yang keluar Dari Tuhan Yesus Bukan kata-kata yang Membuat kita takut dan khawatir Tetapi kata-kata penghiburan Kata-kata yang motivasi Kata-kata yang penuh dengan optimisme Bukan pesimisme Setibanya di rumah Yairus Yesus tidak diperbolehkan Seorang pun ikut masuk Dengan dia Kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakubus Dan ayah anak itu Serta ibunya Semua orang menangis Dan meratapi anak itu Akan tetapi Yesus berkata Jangan menangis Ia tidak mati Tetapi ia tidur Orang-orang melihat bahwa Anak Yairus Sudah mati Mereka menertawakan dia Karena mereka tahu bahwa Anak itu telah mati Lalu Yesus memegang tangan Anak itu dan berseru katanya Hai anak Bangunlah Maka kembalilah roh anak itu Dan seketika itu juga Ia bangkit berdiri Lalu Yesus menyuruh mereka Memberi anak itu makan Dan takjublah Orang tua anak itu Tetapi Yesus melarang mereka Memberitahukan kepada siapapun Apa yang terjadi itu Nah saudara terkasih Yairus adalah Seorang kepala rumah ibadat Yang mempunyai Pergumulan hidup Yang luar biasa Anak perempuan satu-satunya Yang berumur sekitar 12 tahun Mengalami sakit keras Bahkan sudah mati Menurut keluarga Yairus Dan orang-orang yang ada di rumah Yairus Mereka sudah mati Ini dikatakan di ayat ke 49 Ketika Yesus masih bicara Berbicara Datanglah seorang dari keluarga Kepala rumah ibadat itu Dan berkata Anakmu sudah mati Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru Sudah tidak ada harapan lagi Sudah terlambat Dari peristiwa yang dialami oleh Yairus Kita bisa belajar bahwa siapapun kita Tidak ada yang kebal Terhadap yang namanya Terhadap yang namanya Pergumulan dan masalah Semua orang punya pergumulan Jadi kalau saudara punya pergumulan Saudara jangan berpikir bahwa hanya saudara yang punya pergumulan Orang yang duduk di samping saudara itu juga punya pergumulan Semua orang Termasuk saya juga punya pergumulan Tidak ada orang di dunia ini yang tidak punya pergumulan Bahkan ketika orang meninggal pun Orang itu juga meninggalkan pergumulan Lupa membayar iuran MPAG saudara Makanya saudara Saudara yang sudah ikut KM Jangan lupa bayar iuran MPAG Orang yang ditinggalkan saudara itu sangat bergumul Sebab kalau saudara tidak membayar iuran MPAG Mahal banget Saya dengar Sekitar 12 juta ya Pak Yoya 12 juta saudara Bergumul tidak saudara? Bergumul oleh karena itu bayar saudara Nah yang belum ikut KM Yuk ikut KM Daftar di bawah Di KM kita tumbuh bersama Kita bisa sharing tentang firman Tuhan Kita bisa sharing saling menguatkan Tentang pergumulan hidup yang kita alami dalam kehidupan kita Saudara bilang begini Pak saya di Denpasar ini tidak lama Pak Mungkin hanya 6 bulan maupun 1 tahun Nah saudara Sekalipun 6 bulan atau 1 tahun Mari coba yuk ikut KM saudara Sebentar gak apa-apa Nanti masalah saudara Harus kembali ke kota saudara Atau harus kembali ke tempat kerja saudara yang lama Gak apa-apa Yang penting saudara ada komunitas Sebab dengan siapa kita berkumpul Kita akan menjadi seperti itu Yang setuju katakan amin Ikut KM saudara Nah saudara terkasih Bicara tentang sakit Itu bicara tentang penderitaan yang dialami oleh seseorang Tentang satu keadaan yang berjalan tidak semestinya Atau tidak normal Jadi tidak hanya bicara tentang kondisi tubuh atau badan kita Tetapi juga bicara tentang segala aspek yang ada dalam kehidupan kita Misalnya hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita Hubungan kita dengan pasangan hidup kita Misalnya kondisi keuangan kita Itu juga bisa sakit saudara Mengapa kita harus belajar dari Yairus Sebab Yairus adalah Seorang pemenang yang bisa melewati Bahkan mengalahkan pergumulannya Apa yang dilakukan Yairus Sehingga dia bisa mendapatkan mujizat Hal yang pertama yaitu Yairus Datang kepada alamat yang tepat Mana pak? RT5? RW2? Bukan saudara Yairus datang ke alamat yang tepat Ketika Yairus menghadapi pergumulan Yaitu anaknya Anak perempuan satu-satunya sakit dan hampir mati Yairus datang kepada alamat yang tepat Yaitu datang kepada Tuhan Yesus Ada di dalam ayat 41 Maka datanglah seorang yang bernama Yairus Ia adalah kepala rumah ibadat Sambil tersungkur di depan kaki Yesus Ia memohon kepadanya Supaya Yesus datang ke rumahnya Tuhan mari datang ke rumahku Anakku sakit Ketika kita sakit Kita datang kepada siapa Prioritas pertama kita siapa Saya punya beberapa teman saudara Itu kalau mereka menderita sakit Itu setelah dokter tidak bisa menyembuhkan Maka mereka akan datang kepada Orang pinter Katanya orang pinter Mereka datang kepada paranormal Padahal artinya para itu kan tidak Jadi kalau disambung paranormal menjadi tidak normal Nah saudara Jadi hanya orang yang tidak normal Yang datang kepada orang yang tidak normal Dan itu terjadi saudara Kawan saya masih ada yang seperti itu Mau kemana saya? Mau ke tempat ini? Kenapa? Ya karena sudah dokter tidak bisa menyembuhkan lagi Kesempatan buat kita Kalau kita ada teman Yang masih mempunyai paradigma Atau cara berpikir seperti itu Kita bisa memperkenalkan nama Yesus Masalah dia mau terima Masalah dia mau terima atau tidak Tentang kabar baik yang kita sampaikan Itu bukan bagian kita Bagian kita hanya menyampaikan Ingat jangan dipaksa Kalau tidak mau ikut saya Masuk neraka Nah jangan saudara Jangan jualan neraka saudara ya Nah saudara terkasih Ada beberapa orang yang mengaku Kristen Mengambil jalan yang keliru dalam usaha menghadapi Atau menyelesaikan pergumulan hidup Berman Tuhan mengatakan Ada jalan yang disangka lurus Tetapi ujungnya menuju maut Bukan datang kepada Yesus Tapi datang kepada yang lainnya Bukan datang kepada sumber berkat Tetapi datang kepada sumber berkat yang palsu Ada disana di Jawa itu banyak Di gunung-gunung saudara Salah satunya yang sangat terkenal itu Gunung Kawi Nah kalau saudara bertanya kepada saya Jangan coba-coba tanyakan Karena saya gak tahu saudara Dan saya belum pernah kesana Tetapi ingat Kalau saudara kemungkinan ada yang pernah datang kesana Saudara yang penting Jangan terlambat untuk saudara minta ampun kepada Tuhan Ingat ada rebirth Ada renew Dan sekarang ada revive Saudara terkasih Ketika kita datang kepada alamat yang keliru Bukan jalan keluar yang kita dapatkan Justru biasanya masalah yang kita hadapi Semakin berat Saudara terkasih kemarin Kami baru saja Sharing Ngobrol-ngobrol di KM Pak Saya itu punya Ada seorang kenalan pak Dia ke dokter Kemana-mana gak bisa Dia diminta datang ke satu alamat tertentu pak Nah yang diminta itu hanya satu Pertama apa? Pertama dia datang Diminta untuk membawa Ayam bakar Wah saudara Nah Nah kemudian kan belum Belum sembuh ternyata Kemudian diminta datang lagi Saudara Membawa bakar-bakar yang lain Saudara Bukan satu kesembuhan yang dialami Tetapi justru membawa dia kepada sakit yang lebih berat lagi Tuhan yang seharusnya menjadi andalan kita Menjadi prioritas kita Justru menjadi urutan yang paling belakang Matius 11 Ayat 28 Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat Aku akan memberikan kelegaan kepadamu Nah saudara Apapun masalah saudara Apapun penyakit saudara Apapun pergumulan saudara Mari datang kepada alamat yang tepat Yaitu Yesus Kristus Tuhan kita Sebab dialah yang akan Memberikan kelegaan kepada kita Dialah yang akan memberikan jawaban atas masalah kita Hal yang kedua yang dilakukan Yairus adalah Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan Dikatakan bahwa Yairus Tersungkur di kaki Yesus Tersungkur disini Bukan kalau di bahasa Jawanya Kedlungup Saudara tahu Kalau kedlungup itu kepleset kemudian jatuh Itu kedlungup saudara Nah kalau tersungkur Tersungkur ada satu tindakan penyembahan saudara Tidak ada orang tersungkur begini Tersungkur pasti begini saudara Tersungkur di kaki Yesus Itu tindakan penyembahan Menyerahkan seluruh hidupnya Permasalahannya Bebannya kepada Yesus Ini yang dilakukan oleh Yairus Dia tidak kemana-mana yang dia lakukan Dia datang kepada Yesus Dia percaya penuh Bahwa dialah sumber kesembuhan itu Makanya dia menyerahkan Segala masalahnya Dia menyerahkan masalahnya Yaitu menyerahkan anaknya Yang hampir mati Yang sakit itu Sakit keras Kepada Yesus Dia tahu bahwanya Yesus Yang bisa menyembuhkan Dia tersungkur Dia menyembah Yesus Itulah penyembahan yang paling luar biasa Penyembahan kita Kita bisa lakukan Ketika kita sadar bahwa Segala sesuatu yang terjadi Dalam kehidupan kita Itu pasti seizin Tuhan Jadi jelas sekali Dari Kata Yairus Tersungkur Dari kaki Yesus Bahwa Kalimat itu Menggambarkan Ketidakberdayaan Yairus Serta menyerahkan masalahnya Kepada Tuhan Saudara terkasih Datang ke alamat yang benar Yesus Setelah itu Tersungkur dihadapannya Menyerahkan segala beban Masalah yang kita alami Tanggalkan segala bebanmu Banyak dari kita Kita tidak Datang kepada Yesus Tidak menyerahkan Masalah kita kepada Yesus Tetapi menyerahkan Masalah kita Kepada orang yang kita Anggap hebat Berman Tuhan mengatakan Terkutuklah orang yang Mengandalkan manusia Yang mengandalkan Kekuatannya sendiri Tetapi diberkatilah Orang yang mengandalkan Tuhan Tuhan kita Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup Yang tidak pernah mengecewakan kita Ataupun meninggalkan kita Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia dan adil Di dalam Matius 21 Dikatakan Matius 21 Ayat 22 Dan apa saja Yang kamu minta Dalam doamu Dengan penuh kepercayaan Kamu akan menerimanya Pak Saya sudah datang kepada Yesus Saya sudah berdoa Bahkan sudah lama berdoa Saya sudah bersungguh-sungguh Berman Tuhan mengatakan Dua-tiga orang berkumpul Aku hadir Doa akan membuat kuasa Tetapi Kenapa sampai sekarang Belum terjadi perubahan Jawabannya adalah Sabar Lima huruf Sabar Sabar ini adalah Hal ketiga Yang dimiliki oleh Yairus Sehingga Hati Yesus Berkenan kepadanya Sebab Dia Orang yang Sabar Nah saudara terkasih Lawan dari sabar Adalah marah Tergesa-gesa Mengapa orang bisa marah Seperti tadi yang disampaikan Oleh Bapak Gembala kita Orang bisa marah itu Karena merasa dirinya benar Betul apa? Betul Hal yang kedua Marah itu karena Ketidakmampuan Menahan Penderitaan Bahasa lain dari sabar Itu long suffering Kuat Menderita Panjang Nah Orang yang tidak mampu Menderita Itu biasanya marah-marah Pak Mana diletak Kependeritaannya Kalau ada orang Ketemu Tidak disapa Kemudian dia marah-marah Apakah dia menderita? Menderita saudara Yang menderita itu Batinnya Dia merasa Orang yang penting Dan harus diperhatikan Nah Ketika tidak ada orang yang menyapa Dia batinnya menderita Dan dia marah-marah Tidak dilayani dengan baik Dia menderita Dianggap di nomor duakan Mari kita cek Kita sabar Atau justru marah-marah Saudara Nah Firman Tuhan mengatakan Orang yang sabar Melebih pahlawan Orang yang menguasai dirinya Melebih orang yang merebut Kota Nah saudara terkasih Membaca perjalanan Tuhan Yesus Yang mengikuti Yairus Untuk menolong anaknya Jadi begini Yairus berkata Tuhan Datang ke rumahku Aku minta tolong Supaya anakku disembuhkan Nah Perjalanan Tuhan Yesus Mengikuti Yairus Pergi ke rumahnya Itu bukan perjalanan yang Cepat Saudara Nah kan ada orang yang Berdesak-desaan Bahkan Sempat ketemu dengan Orang yang sakit Pendarahan Bagaimana Yesus Harus melayani Orang yang sakit Pendarahan 12 tahun Tetapi kita bisa melihat Bahwa Yairus Tidak marah-marah Yairus Tidak mengeluh Yairus Tidak bersungut-sungut Itulah kesabaran Yairus Tetap Menunggu Dengan tekun Kita sering ketemu Dengan orang-orang Yang begini Pak Kenapa dia dulu Saya kan datang Ke Bapak Lebih dulu Betul Betul Kemudian marah Gak sabar Saudara Kenapa dia dulu Pak Saya sudah duluan Tuhan Yesus Itu melihat Mana yang lebih Urgen Dan Kita jangan berkata Demikian Mengapa Tuhan menunda Tuhan tidak pernah menunda Saudara Karena Tuhan selalu tahu Waktu yang paling tepat Tuhan tidak pernah menunda Tetapi juga Tuhan Tidak pernah terlalu cepat Yairus bisa sabar Dengan Tuhan Yesus Dia tidak marah-marah Sebab Yairus tahu Bahwa Tuhan Yesus Tahu yang terbaik Untuk anaknya yang Sedang Sakit Hal yang keempat Yang menyebabkan Yesus Memberikan mujizat Untuk anaknya Adalah Yairus tetap Tenang dan Percaya Dia tenang Dan percaya Yairus lebih Percaya pada Firman Tuhan Daripada Apa yang Dikatakan orang Kepadanya Yairus tenang Ketika Tuhan Berkata Anakmu tidak Mati Dia lebih Mendengarkan Apa yang dikatakan Tuhan Daripada Saudara yang Berkata Anakmu sudah Mati Daripada Orang-orang Yang ada di rumahnya Yang menertamakan Dia Anakmu sudah Mati Yairus Tidak fokus Kepada apa Yang dikatakan Oleh orang-orang Yang ada di sekitarnya Yairus tidak Fokus kepada Berita-berita Yang ada di sekitarnya Tetapi Yairus fokus Kepada apa Yang dikatakan Tuhan Yairus fokus Kepada Firman Tuhan Yairus fokus Kepada Janji Tuhan Itulah yang Harus kita Lakukan Tenang Dan Percaya Ketika kita Ada di dalam Pergumulan Di dalam Tenang Dan tinggal Percaya Disitulah Terletak Kekuatan Di dalam Tenang Dan percaya Disitulah Terletak Kekuatan Kita Hal yang Kelima Ini yang Terakhir Yairus Setia Dalam Pengharapan Pengharapan Kepada Tuhan Itu Tidak Pernah Mengecewakan Dan Yairus Tahu Itu Makanya Yairus Setia Dalam Pengharapan Nah Saudara Terkasih Setelah Melalui Perjalanan Panjang Dan Waktu Yang Lama Serta Ditambah Dengan Tekanan Yang Berat Akhirnya Yairus Berhasil Melalui Pergumulannya Dengan Kemenangan Yang Gemilang Anaknya Hidup Kembali Anaknya Mengalami Mujisat Mendapat Jawaban Dari Tuhan Nah Saudara Terkasih Keberhasilan Yairus Tidak Terlepas Dari Kesetiaan Pada Pengharapan Untuk Mendapat Pertolongan Tuhan Ada Kemungkinan Yairus Gagal Mendapatkan Pertolongan Tuhan Yaitu Ketika Apa Ketika Dia Tidak Setia Lagi Dalam Pengharapannya Wah Saya Keliru Ikut Tuhan Yesus Saya Kecewa Ikut Tuhan Yesus Saya Kecewa Dengan Orang-orang Yang Ikut Tuhan Yesus Mengapa Orang-orang Bisa Kecewa Dengan Orang-orang Yang Ikut Tuhan Yesus Karena Tidak Berbuah Yairus Sebetulnya Ada Begitu Banyak Alasan Untuk Dia Itu Tidak Setia Sebab Apa Dia Bisa Beralasan Bahwa Oh Saya Tidak Setia Sebab Apa Tuhan Terlambat Menolong Tidak Ada Pengharapan Lagi Orang-orang Di Sekitarku Berkata Bahwa Anakku Sudah Mati Tetapi Yairus Tidak Demikian Dia Tetap Setia Saudara Terkasih Marilah Kita Setia Dalam Pengharapan Kita Baik Mari Para Pemuji Pemusik Silahkan Kembali Marilah Kita Setia Dalam Pengharapan Kita Agar Pada Saatnya Nanti Kita Dapat Merasakan Kasih Tuhan Yang Luar Biasa Melalui Pertolongan Dan Campur Tangannya Yang Ajaib Dan Luar Biasa Kasihnya Yang Begitu Nyata Dalam Kehidupan Kita Sehingga Kita Semua Bisa Menjadi Orang Yang Berkemenangan Terhadap Masalah Kita Jadikan Yesus Sebagai Yang Utama Dalam Kehidupan Kita Yesus Adalah Jawaban Yang Tepat Bagi Setiap Pergumulan Kita Tuhan Yesus Memberkati Pertolongan